Halo sahabat-sahabat Demah Hendrik sekalian, salam jumpa kembali dalam channel Demah Hendrik Immanuel Saat ini saya akan membahas tentang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina Ya saudara ya, sebelum kita lanjut Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share Jangan lupa untuk tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video di Youtube teman-teman Terima kasih banyak Hari-hari ini saya juga mengikuti perkembangan tentang apa yang terjadi sekarang, kondisi sekarang ya Apakah kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga di depan kita saudara dengan adanya serbuan atau invasi Rusia ke Ukraina Nah, akan ada dua pertanyaan yang saya akan jawab hari ini Ya, seperti pada judul saudara Apakah Ukraina akan menyerah dan angkat tangan terhadap serangan-serangan yang dilancarkan oleh Rusia Nah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tidak akan menyerah dalam menghadapi invasi Rusia Seperti dilaporkan, Sinhoa Sabtu 26 bulan 2022 Zelensky membantah laporan bahwa tentara negara itu akan melucuti senjata dan mengungsi Artinya apa saudara? Ukraina tidak akan menyerah di dalam menghadapi Rusia Walaupun kita tahu bahwa Rusia itu memiliki persenjataan yang canggih di dunia Dan kita lihat pernyataan-pernyataan daripada Presiden Rusia Putin memberikan awasan kepada siapa yang ikut terlibat membantu Ukraina Nah, jadi pertama Ukraina tidak akan menyerah Wah, ini adalah sesuatu yang membuat kita penasaran ke depan saudara ya Kita tahu bahwa kekuatan tidak berimbang Lalu Presiden Ukraina, pemimpin Ukraina meminta bantuan Apakah NATO akan turun tangan di dalam hal ini Karena kita tahu keinginan Ukraina ingin masuk ke NATO Kenapa NATO juga saat ini kalau kita lihat belum turun tangan Ya, karena status kejelasan Ukraina di dalam keanggota NATO itu belum jelas Kemungkinan juga masih ada keseganan terhadap Rusia dari para anggota NATO ini saudara Nah, kita akan lihat di dalam Galamedia Dikutip dalam galamedianews.com Judulnya adalah Konflik memanas perang dunia ketiga bakal meletus Amerika Serikat, NATO turun tangan Ya Konflik antara Rusia dan Ukraina dengan melibatkan Amerika Serikat dan NATO disebut-sebut dapat memicu pecahnya perang dunia ketiga Pasti ya Karena Rusia juga menganggap bahwa mereka memiliki kekuatan militer yang terbaik dunia Apalagi rudal-rudalnya itu kan Meski dapat mendapat tekanan dari beberapa pihak Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin diakini akan menyerang Ukraina Ya, dan tidak akan mundur Sementara sisi lain Amerika Serikat dan NATO juga disebut telah mengirim pasukan ke wilayah Laut Hitam Atas permintaan Ukraina Seperti diketahui meskipun Ukraina sejatinya pernah menjadi bagian Uni Soviet negara itu Kini cenderung merapat ke NATO Atas indikasi tersebut apakah perang dunia ketiga akan benar-benar meletus Terkini soal konflik Rusia dan Ukraina Petinggi militer Amerika Serikat juga kembali mengeluarkan pernyataan Ast tak yakin bahwa Vladimir Putin Tak yakin Putin telah mengurungkan niatnya untuk menyerang Ukraina dengan mengambil langkah diplomasi Melansir laporan Aljasera Pentagon juga menegaskan bahwa pihaknya akan membelah sekutu NATO Yakni Ukraina apabila serangan Rusia benar-benar terjadi Dan ada beberapa berita juga yang menyatakan bahwa NATO akan turun tangan dalam hal ini Untuk membantu Ukraina Dan kita tahu bagaimana akan terjadi ke depan ketika Rusia melihat bahwa NATO turun tangan Nah ini akan terjadi peperangan yang Sengit Kalau ini terjadi Dan mudah-mudahan saja Saudara ya kita berdoa Semoga Ya Yang terbaik lah bukan kehendak kita yang terjadi Tetapi kita tahu ya Semuanya ada di dalam kendali Tuhan Tapi kalau kita sinkronkan dengan Alkitab Saudara Ya ini sedikit saya Kaitkan sedikit tentang Firman Tuhan Maka Untuk masuk di dalam Dunia yang baru Nubuatan Bible itu mengatakan bahwa akan terjadi perang di mana-mana Bangsa akan bangkit melawan bangsa Kerajaan bangkit melawan kerajaan Akan terjadi gempa bumi di mana-mana Akan terjadi kelaparan di mana-mana Ya bisa karena akibat perang Bahkan dalam satu Seperti penglihatan ya Ada seseorang ya Tidak usah saya sebut namanya lah Itu akan terjadi banyak Bangsa atau orang Eropa akan migrasi ke Asia Saudara Apakah ini berkaitan dengan perang? Kita tidak tahu ya Saya tidak berani ngomong itu Ini hanya saya menyampaikan Seperti Penglihatan lah ya Ya mudah-mudahan Tapi semuanya kita harus saring Dan kita harus kaji Dan harus diuji semuanya Tetapi di depan mata kita Kita melihat yang terjadi sekarang Ketika NATO turun tangan Dan Amerika Serikat turun tangan PBB Maka Perang dunia ketiga Ada di depan mata kita Ya saudara Ya bagaimana kita orang Asia Atau orang Indonesia menyikapi Apalagi kan sekarang Ukraina juga meminta Presiden Indonesia bersuara Karena kita termasuk negara Yang diperhitungkan dalam Apa namanya Di dalam Persekutuan negara-negara dunia Ya Atau juga Khususnya G24 ya Indonesia termasuk negara yang dianggap Itu sebabnya Presiden Ukraina Ya memang minta bantuan lah Kepada Indonesia Dan bagaimana Respon daripada Pak Jokowi Saya berharap Beliau mendapat Hikmat Sehingga Setiap keputusan Yang Pak Presiden ambil Dan menyikapi Kedua negara ini Itu adalah Keputusan yang baik Dan bijak Semuanya Untuk kepentingan bersama Dan demi keamanan bersama Ya saudara ya Semoga ini bermanfaat Buat teman-teman semua Tanggapan saya Dan saya juga berhak Memberikan pandangan-pandangan Terhadap Apa yang terjadi sekarang ini Di depan mata kita Oke Itu aja Semoga Bermanfaat dan Sukses buat Anda Semua Salam Kebaikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jumpa to